Intro Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Ipo Sugianto Sabran mengatakan pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki di mana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional Hal ini disampaikan Ketua TPPKK saat membuka acara webinar Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Keluarga Yang Berkarakter bertempat di Aula Serbaguna Istana Isen Mulang dan diikuti secara virtual oleh pihak terkait Rabu 29 Desember 2021 Sukses dalam pernikahan bukanlah dicapai sekadar melalui menemukan pasangan yang tepat tetapi adalah bagaimana kita juga menyiapkan secara psikis, mental dan usia pasangan yang tepat ingat untuk perempuan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun mau seperti saya ya boleh menikah di usia 26 tahun juga boleh Ipo Sugianto Sabran menyampaikan Tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah remaja untuk merencanakan perkawinan dan membangun keluarga dengan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial dan ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran Selain itu, akses dan informasi serta pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif Ketua TPPKK menyampaikan Orang tua memiliki peran yang besar untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur Adapun peran TPPKK dalam menggerakkan keluarga untuk mendukung pendewasaan usia perkawinan yakni melalui program pemberdayaan keluarga diantaranya pencegahan perkawinan anak dan pola asuh seribu hari kehidupan hingga optimalisasi fungsi keluarga Rinto dan Aldo, MMC Kalimantan Tengah, melaporkan TAB